Pendekar Sakti Suling Puala bagian 14 Pendekar Pembasmi Penjahat Sudah tujuh tahun Kam Herian berada di dalam goa bekas markas Butekpei Selama itu ia terus mempelajari Hian Bun Kui Goan Keng Kahi, sekaligus melatihnya Akhirnya berhasil menguasai ilmu luekang tersebut, sehingga bertambah tinggi pula luekangnya Setelah itu, mulailah ia mempelajari kitab peninggalan Pak Kek Siang Long Yakni Pak Kek Sin Kang, Chiang Hoat dan Tiam Hoat Karena ia telah memiliki Hian Bun Kui Goan Keng Kahi Maka tidak begitu setit baginya mempelajari ilmu-ilmu peninggalan Pak Kek Siang Long Kini Kam Herian telah berusia 18 Ia gagah dan tampan serta telah menguasai Pak Kek Sin Kang, Pak Kek Chiang Hoat dan Pak Kek Tiam Hoat Bahkan ia pun telah menemukan sebilah pedang di tempat itu Walau ia telah menguasai Pak Kek Sin Kang, nyamun masih belum begitu hebat Ia dapat mengeluarkan hawa dingin, tetapi belum dapat membekukan apapun HMM Dingus Kam Herian Kini aku telah berkepandayan tinggi, maka harus membalas dendam dan membasmi penjahat di rimba persilatan Aku harus menjadi Chioke Hiap, pendekar pembasmi penjahat Dalam rimba persilatan Kam Herian tampak seakan bersumpah Kemudian matanya memandang jari tangannya yang memakai sebuah cincin giyok pemberian libang cu Ia tersenium-senium lalu meninggalkan tempat itu dengan membawa sebilah pedang Ia tidak mau membawa dua kitab peninggalan Pak Kek Sian Ong dan kitab Hiang Bun Kui Goan Keng Kahi Yang ditemukannya di tempat tersebut Namun setelah dikuasai isinya, kedua kitab itu dibakarnya agar tidak menimbulkan bencana Karena ia ingat bahwa ayahnya terbunuh gara-gara sebuah kitab Seng Hwe E Chin Keng Setelah meninggalkan tempat tersebut, Kam Herian langsung pulang ke rumahnya karena sangat rindu kepada ibunya Beberapa hari kemudian, sampailah adi rumahnya dan langsung melesat ke dalam Li Siu Sien, ibunya sedang duduk di ruang depan sambil menyulam, kelihatan agak tua dan ramhutnya mulai memutih Padahal usianya baru empat puluhan Haaah betapa terkejutnya Li Siu Sien ketika melihat sosok bayangan berkelebat ke dalam Si, siapa sosok bayangan itu ternyata Kam Herian yang langsung bersujud di hadapan Li Siu Sien Ibu, aku Herian, ujarnya terisak-isak Apa Li Siu Sien terbelalak? Engkau, engkau Heian, anakku betul Ibu Kam Herian mendungakan kepalanya, tampak air matanya meleleh Li Siu Sien terus memperhatikan wajah Kam Herian, kemudian memeluknya erat-kerat dengan air matu berderai-derai Heian anakku, Li Siu Sien menangis terseduh-seduh saking gembiranya Engkau sudah pulang, engkau sudah besar ibu Kam Herian bangkit berdiri, dan juga memeluk Li Siu Sien rat-rat dengan terus mengucurkan air mata Nak Li Siu Sien menatapnya, kemudian berseri seraya berkata Tujuh tahun engkau meninggalkan ibu, kini usiamu sudah delapan belas tahun Engkau sudah besar dan tampan, ibu gembira sekali Ibu Kam Herian tersenyum Nak, mari kita duduk Li Siu Sien lalu duduk berhadapan dengan putranya Nak, apakah engkau telah berhasil belajar ilmu sita tinggi tanyanya Aku telah berhasil, ibu Og Li Siu Sien menatapnya dalam-dalam Syukurlah kalau begitu Nak, ceritakanlah pengalamanmu setelah meninggalkan rumah Aku menuju kota Leng An Aku belajar ilmu silat kepada guru silat Li Putrinya bernama Li Beng Cu Yang baik sekali terhadapku Kam Herian memberitahukan sekaligus memperlihatkan cincin giyok yang dipakainya Cincin giyok ini hadiah dari Li Beng Cu Og Li Siu Sien tersenyum Jadi engkau berguru kepada guru silat itu ya Kam Herian mengangguk dan melanjutkan Setelah itu, aku merangkat ke markas pusat Kepang Namun tanpa sengaja aku memasuki sebuah goa Dan di dalam goa itu aku menemukan dua buah kitab pusaka Oh Li Siu Sien manggut-manggut gembira Jadi engkau telah berhasil menguasai semua ilmu yang ada di dalam kedua kitab itu ya Dimana kedua kitab pusaka itu sekarang telah kubakar Agar tidak menimbulkan bencana Bagus Li Siu Sien mengangguk Kalau engkau membawa kedua kitab itu, ibu pun akan menyuruhmu membakarnya Ibu, kini aku telah memiliki kepandayan tinggi, ujar Kam Herian Maka aku harus pergi mencari pembunuh ayah NGM Li Siu Sien manggut-manggut Kapan engkau akan pergi mencari pembunuh itu besok pagi, kok begitu cepat? Ibu Kam Herian tersenyum Aku cepat pergi cepat pulang, dan setelah itu, aku tidak akan meninggalkan ibu lagi Baiklah, Li Siu Sien mengangguk lalu berpesan Namun engkau harus berhati-hati, sebab pembunuh ayahmu itu berkepandayan sangat tinggi Aku pasti berhati-hati, ibu, oh ya Engkau harus mencari Tio Cie Hiong, dan mohonlah petunjuk kepadanya pesan Li Siu Sien lagi Ya, ibu, kalau sudah berhasil membunuh pembunuh ayahmu, engkau harus segera pulang, jangan terus berkecimpung dalam rimba persilatan Oh ya apabila engkau bertemu gadis yang cantik, harus bawa dia kemari, ibu, Kam Herian tersenyum Pikiranku hanya ingin membalas dendam, bagaimana mungkin memikirkan itu nak Li Siu Sien menatapnya dalam-dalam Usiamu sudah 18, tentunya akan bertemu anak gadis Kalau kalian sudah saling mencinta, jangan lupa bawa dia pulang ya, ibu, Kam Herian mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan Nak, Li Siu Sien menarik nafas dalam-dalam Kini legalah hati ibu, karena engkau telah memiliki kepandaian tinggi Keesokan harinya, berangkatlah Kam Herian pergi mencari pembunuh ayahnya Dua hari kemudian, ia memasuki sebuah rimba Mendadak keningnya berkerut, ternyata ia mendengar suara jeritan minta tolong Segeralah Kam Herian melesat ke arah suara jeritan itu Ia melihat beberapa lelaki sedang berusaha memperkosa seorang wanita muda Menyaksikan kejadian itu, mendidilah darahnya Hentikan bentaknya dengan suara mengguntur Mendengar bentakan itu, mereka sangat terkejut dan langsung menoleh Tetapi ketika mendapatkan kenyataan bahwa yang membentak itu seorang pemuda Mereka tertawa gelap Hahaha, anak muda, lebih baik engkau pergi Jangan menganggu kesenangan kami HMM Dingus Kam Herian Dingin Siapa kalian mereka penjahat? Sahut wanita muda itu, yang pakaiannya sudah tidak karuan tersobek sana-sini Mereka menculiku, diam bentak salah seorang penjahat itu Bagus, bagus Kam Herian tertawa dingin Ternyata kalian semua penjahat, kebetulan aku adalah Syoke Hiap, pendekar pembasmi penjahat Apa para penjahat itu tertegun? Syoke Hiap, kami tidak pernah mendengar nama itu Kini kalian telah mendengar, maka ajal kalian pun telah tiba sahut Kam Herian sambil menghunus pedangnya Kalian bersiaplah untuk mampus Mari kita serang dia seru salah seorang dari mereka Dan seketika juga para penjahat itu menyerang Kam Herian dengan pedang dan golok Hahaha Kam Herian tertawa dingin Kalian semua harus mampus Mendadak ia menggerakkan pedangnya untuk menangkis Dan balas menyerang menggunakan paket Yam Hoat Seketika hawa pun berubah dingin Kemudian terdengar suara jeritan yang menyayat hati Ah 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 Para penjahat itu telah roboh mandi darah Dan nyawa mereka pun melayang seketika Dada mereka berlubang tertembus pedang Kam Herian Ternyata Kam Herian mengeluarkan jurus kengpian Tung T Mengejutkan langit menggetarkan bumi Yaitu salah satu jurus ilmu pedang paket Yam Hoat Wanita muda itu terbelalak menyaksikannya, dan mulutnya ternganga lebar saking kagetnya. Kakak ujar Kam Herian sambil menyarungkan kembali pedangnya. Kini sudah aman, kakak boleh pulang. Terima kasih, Siaw Hiap ucap wanita muda itu dan memberitahukan. Aku tinggal di desa yang tak jauh dan sini, bagaimana kalau Siaw Hiap ikut aku ke sana? Nah, Kam Herian berpikir sejenak, setelah itu barulah ia mengangguk seraya berkata. Baiklah, Kam Herian melepaskan baju luar salah seorang penjahat yang sudah jadi mayat, lalu diberikan kepada wanita muda itu. Pakailah baju luar ini untuk menutupi tubuhmu terima kasih. Ucap wanita muda berusia 20-an itu dengan wajah agak kemerah-merahan. Setelah memakai baju luar, ia segera meninggalkan rimba itu, dan Kam Herian berjalan di sampingnya. Siaw Hiap, bolahkah aku tahu namamu namaku Kam Herian? Nama kakak Tan Ingo. Kakak Ingo, apakah masih jauh desa tempat tinggamu? Tidak begitu jauh, sepetanak nasi lagi kita akan sampai di sana, itu cukup jauh, lagi pula haripun sudah mulai gelap, ujar Kam Herian dan menambahkan. Kakak Ingo, aku akan menggendongmu di punggung agar kita cepat sampai di desa itu tapi, Tan Ingo merasa tidak enak, walaupun usianya lebih besar, namun ia tetap seorang wanita yang mempunyai rasa malu. Kakak Ingo, jangan merasa malu, anggaplah aku adikmu ujar Kam Herian sungguh-sungguh. Baiklah, Tan Ingo segera merangkul leher Kam Herian. Rangkul erat-erat kakak Ingo pesan Kam Herian. Sebab aku akan menggunakan gintang, ya, Tan Ingo mengangguk. Jangan takut, sebab aku akan berlari cepat sekalas 1i. Lebih baik pejamkan matamu ujar Kam Herian. Ya, Tan Ingo pun memberitahukan. Lurus saja ke depan, jangan membelok rangkul leherku erat-erat, jangan kendur pesan Kam Herian lagi. Dan jangan lupa pejamkan matamu begitu Tan Ingo menyahut ya, Kam Herian mengerahkan ginkangnya, sehingga badannya melesat cepat ke depan. Bukan main terkejutnya wanita muda itu, sebab ia merasa di bawah terbang dan pelingannya pun jadi bising, karena mendengar suara desiran angin. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Kam Herian menghentikan langkahnya, namun Tan Ingo masih tidak berani membuka matanya, karena takut Kam Herian akan berlari cepat lagi. Kakak Ingo, kita sudah sampai di desa, Kam Herian memberitahukan. Tan Ingo segera membuka matanya. Dilihatnya belasan orang sedang memandang Kam Herian dengan metle, terbelalak. Ayah. Ibu, Tan Ingo berlari menghampiri kedua orang tuanya. Ingo. Ingo, ibunya memeluknya erat-erat. Engkau tidak apa-apa ibu, air metle, Tan Ingo meleleh. Aku tidak apa-apa, karena si Yau Hiap itu keburu muncul menolongku, ujarnya. Terima kasih, si Yau Hiap ucap kedua orang tua Tan Ingo. Paman dan Bibi, jangan memanggilku si Yau Hiap, namaku Kam Herian, sahutnya sambil tersenyum. Panggil saja namaku Hei Tian, kedua orang tua Tan Ingo memandangnya dengan kagum dan bersyukur dalam hati. Sementara para penduduk desa itu mulai bermunceh ulan mengerumuni Kam Hei Tian, kemudian muncul pula kepala desa. Chung Chu, kepala desa Tan Ingo segera memberitahukan. Adik Hei Tian yang menolongku. Oh Chung Chu itu memandang Kam Herian sambil manggut-manggut. Terima kasih, Hei Tian. Chung Chu tidak usah mengucapkan terima kasih, sebab membasmi para penjahat memang tugasku, ujar Kam Herian. Chung Chu Tan Ingo memberitahukan lagi. Dia adalah Chiu Oke Hiap, pendekar pembasmi penjahat Chung Chu itu terbelalak karena melihat Kam Herian masih muda. Engkau berhasil membunuh penjahat-penjahat itu Chung Chu, Tan Ingo menutur tentang kejadian yang menimpannya. Penuturan itu sudah barang tentu membuat Chung Chu, kedua orang tuanya dan para penduduk desa itu memandang Kam Herian dengan penuh rasa kagum. Sungguh tak disangka ujar Chung Chu sambil tersenyum. Usiamu masih semudah itu, tapi kepandaian sangat tinggi Kam Herian hanya tersenyum. Chung Chu itu menatap Tan Ingo. Engkau tidak apa-apakan tanyanya dengan suara rendah. Para penjahat itu berusaha memperkosaku, tapi untung adik Hei Tian keburung muncul menolongku. Kalau tidak, mereka pasti berhasil memperkosaku, syukurlah engku selamat Chung Chu itu manggut-manggut namun, kemudian menghela nafas panjang. Mereka cuma anak buah, masih ada kepalanya, katanya. Oh Kam Herian mengerutkan kening. Jadi para penjahat itu mempunyai pemimpin betul, Chung Chu itu menangguk. Mereka sering kemari menculik kaum wanita, mungkin pemimpin itu akan muncul. Kalau begitu, ujar Kam Herian setelah berpikir sejenak. Aku akan menunggu kemunculan pemimpin mereka, terima kasih, terima kasih ucap Chung Chu itu dengan wajah berseri, sebab memang ini yang diharapkannya. Kalau begini, Tan Ingo memandang Kam Herian. Bagaimana kalau engkau menginap di rumah kami naiklah, Kam Herian mengangguk dan menambahkan. Sebelum membasmi habis para penjahat itu, aku tidak akan meninggalkan desa ini. Terima kasih, terima kasih ucap Chung Chu itu dengan wajah berseri, lalu meninggalkan tempat itu. Adik Hei Tian, mari ikut kami ke rumah ajak Tan Ingo. Kam Herian mengangguk, lalu mengikuti mereka menuju sebuah rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tua Tan Ingo langsung memotong ayam untuk menjamu, dan tak lama kemudian muncul para pembantu Chung Chu mengantarkan arak wangi. Yang paling gembira adalah Tan Ingo, karena dengan adanya Kam Herian di rumahnya, sudah barang tentu mereka sekeluarga jadi terpandang. Seusai bersantap, kedua orang tua Tan Ingo masuk ke dalam untuk tidur, sedangkan Tan Ingo masih tetap menemani Kam Herian. Kaka Ingo, sudah larut malam, tapi kenapa engkau belum tidur? Tanya Kam Herian sambil memandangi. Aku ingin mengobrol denganmu. Boleh kan Tan Ingo tersenyum? Tentu boleh, Kam Herian manggut-manggut dan tersenyum. Baik, mari kita mengobrol sebentar. Adik Hei Tian, engkau masih mempunyai orang tua cuma mempunyai ibu, Sebab ayahku telah meninggal dibunuh penjahat, Kam Herian memberi tahtikan. Karena itu, aku sangat membenci para penjahat, Oh Oh Tan Ingo manggut-manggut. Pantas engkau tidak memberi ampun kepada para penjahat itu, Kalau aku mengampuni mereka, sama juga menyuruh mereka melakukan kejahatan lagi. Adik Hei Tian tiba-tiba Tan Ingo mengerutkan kening. Kepandaian pemimpin para penjahat itu sangat tinggi, Engkau harus hati-hati menghadapinya, ujarnya. Ya, Kam Herian mengangguk dan menambahkan. Pokoknya aku harus membunuh pemimpin penjahat itu, Agar tidak mengganggu orang lagi, Adik Hei Tian Tan Ingo tertawa kecil. Karena engkau telah menolongku secara tidak langsung telah mengangkat nama keluarga kami, Oh, ya Kam Herian tersenyum. Biasanya para penduduk di sini tidak begitu mengacuhkan kami, Apalagi Cung Chu, ujar Tan Ingo. Namun kini sikap mereka telah berubah sama sekali, Lebih baik aku memanggilmu adik, Oh Kam Herian menatapnya. Kenapa para penduduk desa ini tidak begitu mengacuhkan kalian? Karena Tan Ingo menghela nafas. Kami merupakan keluarga yang paling miskin di desa ini, Oh Oh Kam Herian manggut-manggut. Kalau begitu, aku akan secara langsung mengangkat derajat keluargamu. Adik Hei Tian Tan Ingo terbelalak. Penang Kam Herian tersenyum. Pokoknya aku mempunyai care untuk mengangkat derajat keluargamu, Adik Hei Tian, terim kasih betapa terharunya Tan Ingo. Kam Herian telah menyelamatkan dirinya, Bahkan kini ingin mengangkat derajat keluarganya, Sudah barang tentu membuat wanita muda itu terharu sekali. Kakak Ingo, engkau harus tidur, Sudah lewat tengah malam, ujar Kam Herian. Bagaimana engkau aku cukup duduk beristirahat di sini saja? Baiklah, aku mau tidur. Tan Ingo melangkah ke dalam, Sedangkan Kam Herian menggeleng-gelengkan kepas 1A, Lalu memejamkan matanya untuk tidur sejenak, Heninglah suasana di rumah itu. Ketika menjelang pagi, Terdengarlah suara derap kaki kuda memasuki desa itu. Tan Ingo dan kedua orang tuanya segera bangun, Lalu ke depan menemur Kam Herian dengan wajah pucat bias. Adik Hei Tian, pemimpin penjahat itu telah datang, Tenang saja sahut Kam Herian dan menembahkan. Aku akan pergi menyambut mereka, Hati-hati adik Hei Tian pesan Tan Ingo. Kam Herian mengangguk, Lalu membuka pintu dan langsung melesat pergi. Sementara itu sudah tidak terdengar suara derap kaki kuda lagi, Ternyata kuda-kuda telah berhenti. Tampak beberapa orang meloncat turun dari punggung kuda, Yang rata-rata bertampang seram, Apalagi pemimpin penjahat itu, Berwok dan sebelah matanya ditutup dengan kain hitam. Hari ini kita harus menghabiskan para penduduk desa ini, Karena beberapa anak buahku telah mati di sini seru pemimpin penjahat itu. Yah, Tai Ong, Raja Besar, Sahut belasan anak buahnya dengan serentak. Pada saat bersamaan, Melayang turun seseorang sambil tertawa dingin, Yang tidak lain Kam Herian. Siapa engkau pemimpin penjahat itu terkejut? Aku cioke hiap Sahut Kam Herian. Beberapa anak buahmu telah mati di tanganku, Jadi engkau yang membunuh mereka pemimpin penjahat itu terbelalak, Karena Kam Herian masih begitu muda, Namun mampu membunuh beberapa anak buahnya, Yang berkepandaian cukup tinggi. Betul Sahut Kam Herian sambil tersenyum dingin. Pagi ini kalian semua pun harus mampus. Hahaha pemimpin penjahat itu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, engkau yang akan mampus. Ayoh, cepat serang dia. Pemimpin penjahat itu memberi perintah kepada para anak buahnya, Dan seketika itu juga para anak buahnya menyerang Kam Herian dengan serentak. Kam Herian tertawa dingin sambil menghunus pedangnya, Kemudian menangkis dan balas menyerang menggunakan pakek yang hoat, Mengeluarkan jurus kengkian tunti, Mengejutkan langit menggetarkan bumi. Tampak pedangnya berkelebatan dan mengeluarkan hawa yang sangat dingin. Ak-a-ah! Ak-a-ah! Ak-a-ah terdengar suara jeritan. Ternyata beberapa penjahat itu telah roboh berlumuran darah dan, Nafas mereka pun putus seketika. Kam Herian tidak diam sampai di situ, Tetapi menyerang lagi sisa-sisa penjahat itu dengan jurus Tian Gwe Akyamin, Bayangan pedang di luar langit. Terdengar lagi suara jeritan, Sisa-sisa penjahat itu pun roboh mandi darah. Betapa terkejutnya pemimpin penjahat itu. Wajahnya pun sudah pucat ias. Kam Herian mengarah padanya, Kemudian ujarnya dingin, Sekarang giliranmu siau hiap, Arempunilah aku pemimpin penjahat itu berlutut di hadapan Kam Herian sambil memohon. Ampunilah aku, Mengampunimu Kam Herian menatapnya dingin. Ya, pemimpin penjahat itu mengangguk perlahan. Engkau sering membunuh orang dan memperkosa kaum wanita, Bukan tanya Kam Herian sambil menatapnya tajam. Ya, tapi kini aku sudah mau bertobat, Sungguh pemimpin penjahat itu membentur-benturkan kepalanya di tanah. Siau hiap, Ampunilah aku memang sudah waktunya engkau bertobat, Selama-lamanya engkau tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Jarkam Herian dan mendadak menggerakkan pedangnya secepat kilatsas. Putuslah leher pemimpin penjahat itu, Dan kepalanya menggelinding bagaikan bola setelah para penjahat dan pemimpin penjahat itu mati, Barulah Tan Ingo dan kedua orang tuanya keluar, Kemudian disusul para penduduk dan cungcu. Adik Hei Tian panggi, Tan Ingo. Kakak Ingo sahut Kam Herian sambil tersenyum. Mulai sekarang desa ini sudah aman, Tan Ingo mengangguk, Dan cungcu mendekati Kam Herian sambil tersenyum-senyum. Siau hiap, Sungguh hebat. Engkau, Hanya seorang diri engkau mampu membunuh para penjahat dan pemimpinnya itu, Cungcu ujar Kam Herian memberitahukan. Tan Ingo adalah kakak angkatku, Sudah barang tentu kedua orang tuanya juga orang tua angkatku. Mereka sangat miskin, Aku harap cungcu mau menaruh perhatian kepada mereka tentu, Tentu, Sahut cungcu sambil tertawa. Bahkan aku pun akan memberi hadiah kepadamu, Hadiah itu ku terima, Tapi harus diserahkan kepada kakak angkatku, Ujar Kam Herian. Baik, Baik, Sahut cungcu sambil manggut-manggut. Apa yang diucapkan Kam Herian, Membuat Tan Ingo dan kedua orang tuanya terharu sekali. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau Kam Herian akan mengucapkan begitu dihadapan Cungcu, Yang tentunya mengangkat derajat mereka, Sebab Kam Herian mengaku Tan Ingo sebagai kakak angkatnya. Paman, Bibi, Kakak Ingo. Kam Herian menghampiri mereka. Kini desa ini telah aman, Maka aku mau mohon pamit adik Hei Tian, Wajah Tan Ingo langsung berubah muram. Kenapa begitu cepat aku masih ada urusan lain, Maka harus segera melanjutkan perjalanan, Sahut Kam Herian, Lalu memandang Cungcu seraya berkata, Ku harap Cungcu menepati janji, Sampai jumpa begitu Kam Herian melesat pergi, Tan Ingo berteriak memanggilnya, Adik Hei Tian. Adik Hei Tian namun Kam Herian sudah tidak kelihatan. Tan Ingo pun menangis terisak-isak. Sedangkan Cungcu memandang, Mayat-mayat para penjahat itu sambil menghela nafas panjang dan kemudian bergumam. Pemuda itu memang Ciuoke Hiap, Pendekar Pembasmi Penjahat, Karena tiada seorang penjahat pun dibiarkan hidup, Setelah bergumam begitu, Cungcu itu pun berkata pada para penduduk. Kuburkan mayat-mayat para penjahat itu para penduduk menurut. Ketika orang tua Tan Ingo ingin membantu, Cungcu segera mencegahnya sambil tersenyum. Engkau tidak usah turun tangan membantu mereka, Aku ingin bercakap-cakap sebentar, Ujar Cungcu ramah sekali. Cungcu mau bercakap-cakap apa tanya Ayah Tan Ingo dengan rasa heran. Begini, Cungcu itu menghela nafas panjang. Selama ini aku tidak memandang kalian sama sekali, Namun kalian justru tetap menyelamatkan desa ini, Cungcu, kami, Ayah Tan Ingo tergagap. Bukan kami yang menyelamatkan desa ini, Melainkan Syuoke Hiap, Kam Hei Tian, Tapi dia anak angkat kalian, Maka kalian pun berjasa dalam hal ini. Di sini aku mohon maaf kepada kalian Cungcu. Jangan berkata begitu, Sebab membuat kami merasa malu. Tadi Kam Hei Tian tetap berpesan, Aku harus menaruh perhatian kepada kalian. Nah, apa permintaan kalian? Tidak ada, Ayah Tan Ingo menggelengkan kepala. Kami tidak meminta apapun. Kita semua bersyukur karena para penjahat berikut pemimpinnya telah dibasni, Kini desa kita ini sudah aman. Aku tahu kalian hidup melarat, Maka, Tan Ingo akan kuangkat sebagai anak angkat, Bahkan aku pun akan menghadiahkan beberapa bidang sawah untuk kalian, Cungcu, Ayah dan Ibu Tan Ingo terbelalak. Begitu pula Tan Ingo sendiri, Yang tidak menyangka kalau Cungcu yang kaya raya itu akan mengangkatnya sebagai anak. Kalian jangan menolak, Sebab kalau kalian menolak, Aku akan merasa tidak enak terhadap Kam Hei Tian, Ujar Cungcu sambil tertawa, Kemudian berseru memberitahukan kepada para penduduk yang telah usai mengubur mayat-mayat para penjahat. Kalian semua dengar baik-baik, Mulai hari ini Tan Ingo adalah putri angkatku. Oleh karena itu, Aku akan mengadakan pesta besar-besaran hari ini, Harap kalian semua hadir. Terima kasih, Cungcu sahut para penduduk, Lalu berkata kepada Tan Ingo yang berdiri mematung di tempat. Selamat, Ingo saking girangnya, Tan Ingo nyaris menangis seketika. Ia semakin terharu dan berterima kasih kepada Kam Hei Tian, Sebab semua itu berkat jasa pemuda tersebut. Sementara itu, Di halaman istana Tai Li, Tampak Lem Kiong Bie Liong, Toan Pik Lian, Toan Wie Kie dan Gow Sian yang duduk melamun. A-a-a-ah Lem Kiong Bie Liong menghela nafas panjang. Sudah tujuh tahun lebih, Kenapa Soat Lan dan Beng Kiat masih belum pulang? Aku yakin tidak lama lagi mereka akan pulang, Sahut Toan Wie Kie. Aku ingat akan ucapan Tai Li Liong ketika itu, Padri tua itu bilang tujuh delapan tahun, Soat Lan dan Beng Kiat pasti pulang. Benar, Gow Sian yang manggut-manggut. Aku pun masih ingat akan ucapan Tai Li Liong itu, Tapi, Toan Pik Lian ingin mengatakan sesuatu, Namun terputus mendadak karena melihat dua sosok bayangan berkelebat ke arah mereka ayah. Ibu terdengar pula suara seruan. Soat Lan Lem Kiong Bie Liong dan Toan Pik Lian terbelalak. Beng Kiat Toan Wie Kie dan Gow Sian yang juga terbelalak. Kedua sosok bayangan itu ternyata Lem Kiong Soat Lan dan Toan Beng Kiat, Yang tidak mereka duga sama sekali. Ayah, Ibu Lem Kiong Soat Lan langsung mendekap di dada Toan Pik Lian. Ayah, Ibu Toan Beng Kiat bersujud di hadapan kedua orang tuanya. Soat Lan, Toan Pik Lian memeluknya erat-erat, Sedangkan Lem Kiong Bie Liong tidak henti-hentinya membelai putrinya. Nak Gow Sian yang segera membangunkan Toan Beng Kiat dengan mece basah. Engkau, engkau sudah pulang, Ibu, aku sudah pulang, Nak Toan Wie Kie membelainya tidak menyangka engkau sudah besar. Ayah, Toan Beng Kiat tersenyum. Oh, iya tanya Toan Wie Kie. Kok Tai Li Loceng tidak kemari guru mengantar kami sampal di daerah Tai Li, Lalu pergi, jawab Toan Beng Kiat memberitahukan. Sementara Lem Kiong Bie Liong dan Toan Pik Lian juga tak henti-hentinya bercakap-cakap dengan putri mereka. Soat Lan Toan Pik Lian menatapnya sambil tersenyum. Engkau sudah besar dan cantik sekali, Ibu merasa puas dan bangga. Soat Lan ujar Lem Kiong Bie Liong sambil tersenyum. Ayah yakin, kepandayanmu pasti sudah tinggi sekali kira-kira begitulah, Ayah, sahut Lem Kiong Soat Lan sambil tersenyum manis dan melanjutkan. Kini aku dan Beng Kiat telah menguasai seluruh ilmu yang dimiliki guru. Syukurlah Lem Kiong Bie Liong tertawa gembira kemudian berseru, Wie Kie, mari kita ajak mereka menemui Hang Nga baik, Toan Wie Kie mengangguk. Mereka semua lalu memasuki ruang tengah. Kebetulan Toan Hang Nga dan Hujin sedang duduk di situ sambil bercakap-cakap. Ketika melihat Lem Kiong Soat Lan dan Toan Beng Kiat, mereka terbelalak. Soat Lan, Beng Kiat gelumam Toan Hang Nga. Kakek, nenek Lem Kiong Soat Lan dan Beng Kiat segera bersujud. Betapa gembiranya Toan Hang Nga dan Hujin. Mereka berdua terus tertawa gembira. Kalian bangunlah ujar Toan Hang Nga. Yah, Lem Kiong Soat Lan dan Toan Beng Kiat segera bangkit berdiri. Ayuhlah. Kalian semua duduk saja, jangan terus berdiri ujar Toan Hang Nga sambil tertawa-tawa. Mereka segera duduk. Toan Beng Kiat menengok ke sana kemari seakan sedang mencari sesuatu. Di mana kakek tua? Kok tidak berada di sini? Tanyanya. Nak, sahut gong siang Nga sambil menghela nafas panjang. Kakek tuamu telah meninggal apa? Toan Beng Kiat terkejut dan matanya mulai basah. Kapan kakek tua meninggal dua tahun yang lalu? Sahut gong siang Nga. Ah, 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 keluh Toan Beng Kiat. Tak disangka aku tidak akan bertemu kakek tua sementara Lem Kiong Soat Lan juga menengok ke sana kemari dengan penuh rasa heran, karena dan tadi tidak melihat Lem Kiong Hujin, neneknya. Ayah, di mana nenek? Kok tidak muncul tanya gadis itu? Nenekmu telah meninggal, sahut Lem Kiong Bieliong Sanibil menghela nafas panjang. Ah, ah, Lem Kiong Soat Lan langsung menangis terisak-isak. Kapan nenek meninggal dua tahun yang lalu? Lem Kiong Bieliong. Liong memberitahukan dengan wajah murung. Nenek meninggal karena sakitannya Lem Kiong Soat Lan. Lem Kiong Bieliong, Toan Pik Lian, Toan Wilek Yee dan Gow Sian Eng segera memandang Toan Hong Ya. Beritahukanlah kepada mereka ujar Toan Hong Ya. Lem Kiong Bieliong mengangguk, lalu memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Soat Lan, nenekmu dan Tui Hun Lojin meninggal karena dibunuh orang. Apa Lem Kiong Soat Lan dan Toan Beng Kiat terkejut bukan main, dan wajah pun tampak sedih. Siapa pembunuh itu entahlah, Lem Kiong Bieliong menggelengkan kepala. Ayah, tanya Toan Beng Kiat. Bagaimana kejadian itu? Bolehkah ayah menuturkannya kejadian itu, Toan Wilek Yee menutur dan menambapkan. Kaketmu yang kemari memberitahukan, ayah. Aku baru membalas dendam ujar Toan Beng Kiat dengan berkertak gigi. Aku juga sambung Lem Kiong Soat Lan. Kalian, Toan Hang Yee menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin kalian membalas dendam, sebab tidak tahu siapa pembunuhnya kami akan menyelidikinya, ujar Toan Beng Kiat sungguh-sungguh. Nak Toan Wilek Yee menggeleng-gelengkan kepala. Kalian berdua masih kecil, lagi pula belum berpengalaman dalam rimba persilatan. Kalau begitu, apakah kita harus diam saja tanya Toan Beng Kiat dengan kening berkerut. Ayah, kami sudah tidak kecil, usia kami sudah 16, lagi pula kepandaianku cukup tinggi. Nak, ujar Gong Sian Eng. Kalian tidak boleh pergi menuntut balas, sebab semua itu urusan kami, juga urusanku. Toan Beng Kiat berkeras. Sama, sambung lem Kiong Soatlan. Beng Kiat, biar bagaimanapun kita harus pergi menyelidiki pembunuh itu, betul, Toan Beng Kiat mengangguk. Eh Toan Hang Yee menatap mereka tajam. Kenapa kalian berdua tidak mau menuruti perkataan orang tua kakek, kami Toan Beng Kiat menundukan kepala. Nak, ujar Toan Wilek Yee lembut. Tentang ini akan kita bicarakan lagi nanti, karena kalian berdua baru pulang hari ini, ya, ayah, Toan Delapan Eng Kiat mengangguk. Beng Kiat lem Kiong Soatlan teringat sesuatu. Bukankah guru menitip sepucuk surat untuk kakek? Ya, Toan Beng Kiat segera mengeluarkan sepucuk surat lalu diberikan kepada Toan Hong Yee. Toan Hong Yee menerima surat itu, lalu dibacanya. Surat tersebut berbunyi demikian. Toan Hong Yee, semua urusan harus diserahkan kepada kedua muridku, biar mereka ketionggoan. Namun ingat, yang lain tidak boleh ikut, sebab akan membahayakan nyawa mereka Tai Lilo Cheng, ayah, tanya Toan Wilek Yee. Apa yang ditulis Tai Lilo Cheng bacalah sendiri sahut Toan Hong Yee sambil memberikan surat itu kepada putranya. Toan Wilek Yee menerima surat itu, kemudian dibacanya dengan kening berkerut-kerut. Kakak Toan Pitlian menatapnya bagaimana bunyi surat itu bacalah Toan Wilek Yee memberikan surat itu kepada adiknya. Lam Kiong Wilek Yee juga ikut membaca, dan keningnya pun berkerut-kerut. Siapa yang dimaksudkan yang lain itu tanyanya. Tentunya kita berempat, sebut Toan Wilek Yee. Heran gumam Toan Pitlian. Kenapa padri tua itu menyuruh Soatlan dan Bengkiat ke Tionggoan, sedangkan kita dilarang ikut kalian dengar baik-baiki ujar Toan Hong Yee. Berhubung Tai Lilo Cheng menulis begitu, hatiku pun jadi lega, jadi ayah mengizinkan Bengkiat dan Soatlan merangkat ke Tionggoan untuk menyelidiki pembunuh itu tanya Toan Wilek Yee. Ya, Toan Hong Yee manggut-manggut. Sebab ayah mempercayai padri tua itu, maka kalian pun barus menuruti pesannya. Tapi, Toan Wilek Yee mengerutkan kening. Engkau tidak mempercayai Tai Lilo Cheng Toan Hong Yee menatapnya tajam sambil melanjutkan. Kita tahu jelas, bahwa padri tua itu ahli dalam hal meramal. Jadi kalian berempat tidak boleh ragu, mereka berempat saling memandang, lama sekali barulah Toan Pik Lian membuka mulut. Ayah telah mengambil keputusan, bahwa Soatlan dan Bengkiat boleh berangkat ke Tionggoan menyelidiki pembunuh itu betul kami, kalian berempat tidak boleh ikut, tegas Toan Hong Yee. Padri tua telah berpesan demikian, maka kalian berempat harus mentah hatinya, ayah, Toan Wilek Yee mengerutkan kening. Kalau kalian bertempat berani melanggar pesan Laili Loceng, maka selamanya jangan memanggilku ayah lagi ujar Toan Hong Yee sungguh-sungguh. Ya, ayah, Toan Wilek Yee mengangguk sedangkan Gou Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Toan Pik Lian diam saja. Ayah, bagaimana kematian kakek tua tanya Toan Bengkiat? Sama seperti Lam Kiong Hujin, Toan Wilek Yee memberitahukan. Sekujur badan mereka hangus terkena semacam ilmu pukulan yang mengandung api. Kalau begitu, tidak swilt bagi kami menyelidiki pembunuh itu, ujar Toan Bengkiat. Ayah, kami akan tinggal di sini sebulan, lalu berangkat ke Tionggoan, tapi, Toan Wilek Yee menggeleng-gelengkan kepala. Ayah, itu adalah pesan dan guru kami. Maka aku harap ayah jangan melanggarnya ujar Toan Bengkiat. Benar, selam Kiong Soatlan. Itu adalah pesan guru kami, jadi kami baru sementa hatinya baik, Toan Wilek Yee dan Laili Mkiong Bieliong Manggut-manggut. Kalian boleh berangkat ke Tionggoan, asal kalian mampu mengelahkan kami berdua, ayah, Toan Bengkiat terbelalak, begitu pula Lam Kiong Soatlan. Kenapa harus begitu kami harus menguji kepandaian kalian? Apabila kalian mampu mengelahkan kami, pertanda kalian memang telah berkepandaian tinggi, sahut Toan Wilek Yee sungguh-sungguh. Maaf, ayah ucap Toan Bengkiat. Terus terang, kami takut salah tangan. Lebih baik kami mempertunjukkan kepandaian kami saja. Itu memang baik sekali, sahut Toan Hangya sambil tertawa. Nah, kalian berdua boleh mulai Soatlan, ujar Toan Bengkiat sambil bangkit berdiri. Aku duluan mempertunjukkan kepandaian ku, silakan Lam Kiong Soatlan tersenyum. Toan Bengkiat berjalan ke tengah-tengah ruangan. Kemudian setelah memberi hormat, ia mulai mengerahkan Kim Kong Sin Kang, tenaga sakti cahaya emas, dan seketika sekujur badannya memancarkan cahaya keemasan. Toan Hangya dan lainnya terbelalak. Di saat bersamaan mulailah Toan Bengkiat mempertunjukkan Kim Kong Capsah Chiang, 13 jurus pepukulan cahaya emas. Sepasang tangannya berkelebat laksana kilat, dan memancarkan cahaya kekuning-kuningan. Betapa kagumnya Toan Hangya dan lainnya ketika menyaksikan ilmu pukulan itu. Mereka terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Sungguh di luar dugaan bisik Toan Wiyekie kepada Lam Kiong Biyeliong. Kelihatannya kepandayan Bengkiat jauh di atas kita, benar, Lam Kiong Biyeliong manggut-manggut. Heran ilmu pukulan apa itu? Kok memancarkan cahaya kekuning-kuningan entahlah Toan Wiyekie menggelengkan kepala. Sementara Gong Sian Eng dan Toan Pitlan menyaksikan sambil manggut-manggut, dan wajahnya pun tampak berseri. Berselang beberapa saat, barulah Toan Bengkiat berhenti, dan kembali ke tempat duduknya. Menyusul adalah giliran Lam Kiong Soatlan mempertunjukkan kepandayannya, dengan mempertunjukkan Kim Kong Capsah Chiang. Lam Kiong Biyeliong dan Toan Pitlian menyaksikannya sambil tersenyum-senium, mereka kelihatan gembira sekali. Setelah Lam Kiong Soatlan berhenti, Lam Kiong Biyeliong segera bertanya sambil tertawa gembira. Soatlan, ilmu pukulan apa itu? Itu adalah ilmu pukulan Kim Kong Capsah Chiang, Lam Kiong Soatlan memberitahukan. Ilmu simpanan guru kami, oh Lam Kiong Biyeliong manggut-manggut. Oh ya, kenapa kalian berdua tidak menggunakan senjata kata guru, kami tidak perlu menggunakan pedang, jawab Lam Kiong Soatlan melanjutkan. Sebab ilmu pukulan itu dapat menangkis senjata apapun, oh Lam Kiong Soekliong terbelalak. Kalian tidak belajar ilmu lain lagi kepada guru kalian, guru juga mengajar kami Tian Liyong Tiam Hoat dan Chiang Hoat, Lam Kiong Soatlan memberitahukan. Bahkan juga mengajar kami berbagai macam ilmu pedang dan pukulan, oh Lam Kiong Biyeliong manggut-manggut. Kami belajar Hudbun Pan Yok Sin Kang, tambah Toan Beng Kiat. Setelah itu barulah belajar Kim Kong Sin Kang, kata guru, apabila Kim Kong Sin Kang kami telah mencapai tingkat teratas, maka kami pun tidak mempandibacok dan tidak takut racun apapun, sambung Lam Kiong Soatlan. Itu, itu adalah Kim Kong Put Huai, ujar Lam Kiong Biyeliong terbelalak dan melanjutkan. Sungguh beruntung kalian memperoleh ilmu itu. Ayah Lam Kiong Soatlan bertanya sambil tersenyum. Tentunya ayah tidak akan melarang kami ke Tionggoan, bukan ya, Lam Kiong Biyeliong mengangguk. Ayah, Toan Beng Kiat memandang ayahnya. Tentunya ayah juga tidak berkeberatan, sahut Toan Wiyeliong cepat. Namun biar bagaimanapun, kami harus membekali kalian masing-masing sebilah pedang, terima kasih, ayah ucap Toan Beng Kiat Girang. Oh ya Lam Kiong Soatlan teringat sesuatu dan memberitahukan. Guru tidak mengajar Kim Kong Sin Keng dan Kim Kong Capsah Chiang pada Li Men Tiu, Oh Lam Kiong Biyeliong dan Toan Wiyekie saling memandang. Kenapa begitu kata guru, Li Men Tiu, Lam Kiong Soatlan tertawa kecil. Maaf, aku telah melupakan apa yang dikatakan guru Beng Kiat, engkau ingat tanya Toan Wiyekie. Aku pun telah lupa, ayah, jawab Toan Wiyekie. Sudahlah Lam Kiong Biyeliong tersenyum. Itu tidak perlu diingat. Mulai sekarang kami akan menceritakan pada kalian mengenai rimba persilatan, sebab sebulan kemudian, kalian berdua akan berkecimpung dalam rimba persilatan Tionggoan. Terima kasih, ayah ucap Lam Kiong Soatlan. Sebulan kemudian, barulah Toan Beng Kiat dan Lam Kiong Soatlan berangkat ke Tionggoan menuju markas pusat Kepang. Terima kasih.